Assalamualaikum teman-teman, jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan So sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru Masukin titik beatnya, pilih tambah Klik tambahkan audio, pilih ekstrak Masukin lagi titik beatnya, pilih impor suara saja Klik audionya, pilih GBG potongan Nah disini kalian tinggal ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya Oke kalian tinggal tambahkan irama, ikutin titik kuning yang ada di videonya Kalau udah sampai akhir kalian bisa play dulu soundnya, disini kalian dengerin apakah beatnya udah sesuai atau belum Kalau udah sesuai langsung aja pilih checklist Klik tanda plus yang disamping Masukin mentahannya, pilih tambah Nah video titik beatnya hapus, akhirannya hapus Sekarang klik tanda plus lagi Masukin dua foto, pilih tambah Nah durasi foto yang pertama 3.9 detik Foto yang kedua 2.6 detik ya Langsung aja kita edit foto yang pertama Kalian bisa perbesar dulu layarnya biar gampang editnya Klik foto yang pertama Perbesar fotonya sedikit aja Nah di titik beat yang pertama kasih keyframe tetap Terus di titik beat yang kedua kasih keyframe fotonya perbesar Di titik beat yang kelima kasih keyframe tetap Titik beat ke enam kasih keyframe terus fotonya perkecil Titik beat ke tujuh kasih keyframe tetap Titik beat ke delapan kasih keyframe fotonya perbesar Titik beat ke sembilan kasih keyframe fotonya perkecil Titik beat ke sepuluh kasih keyframe fotonya perbesar Akhirannya kasih keyframe Terus fotonya perkecil ya Kalau udah kalian tinggal kasih keyframe tetap Di setiap titik beat yang belum ada keyframe nya Oke sekarang klik foto yang kedua Perbesar fotonya sedikit aja Di titik beat ke satu dan kedua kasih keyframe tetap Titik beat ke lima kasih keyframe Terus fotonya perbesar Titik beat ke enam kasih keyframe Terus fotonya perkecil Kalau udah kalian tinggal kasih keyframe tetap Di setiap titik beat yang belum ada keyframe nya ya Sekarang aku jelasin cara edit ceknya dulu Kalian bisa ke titik beat ke sepuluh di foto yang pertama Nah di antara titik beat ke sepuluh dan sebelas Di tengahnya kasih tiga keyframe tetap Kalau udah keyframe yang di kiri fotonya ke bawahin terus ke kananin Keyframe yang di tengah fotonya miringkan ke sebelah kanan tiga derajat Keyframe yang di kanan fotonya ke atasin terus ke kiriin Sekarang klik foto yang kedua Di antara titik beat ke satu dan kedua Di tengahnya kasih tiga keyframe tetap Kalau udah keyframe yang di kiri fotonya ke bawahin terus ke kananin Keyframe yang di tengah fotonya miringkan ke sebelah kanan tiga derajat Keyframe yang di kanan fotonya ke atasin terus ke kiriin Oke sekarang Di titik beat ke enam dan ketujuh Di foto kedua ini caranya sama kayak di antara titik beat sepuluh dan sebelas tadi ya Oke kalau udah sekarang aku jelasin cara edit jedak jeduknya Kalian bisa ke awal foto yang pertama Klik fotonya Di antara titik beat ke satu dan kedua di sebelah kiri titik beat yang kedua Kasih keyframe Fotonya ke bawahin terus ke kananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik beat yang pertama Kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin sampai tengah-tengah Sampai ada garis kayak gini Terus kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik beat kedua dan ketiga Di sebelah kiri titik beat yang ketiga Kasih keyframe Fotonya ke bawahin terus ke kananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik beat yang kedua Kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin sampai tengah-tengah Terus kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik beat ketiga 4, 4, 5 Sampai akhir foto yang kedua Pokoknya yang di tengahnya masih kosong Caranya sama kayak di antara titik beat ke satu dan kedua tadi ya Oke kalau udah selesai Sekarang kalian bisa ke awal foto yang pertama lagi Klik fotonya ya Nah ini kan keyframe ke satu Di keyframe kedua Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya Hapus Keyframe ketiga Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ketiga Hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya Hapus Nah sekarang Di keyframe yang keempat sampai keyframe yang di akhir foto kedua Caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya Kalau udah sampai akhir sekarang kalian bisa ke akhir mentahannya Nah disini Pilih efek, pilih efek video, pilih dasar, pilih guncang Pilih checklist Durasinya sampai awal foto pertama Jadi di antara mentahan sama foto pertama ya Pilih sesuaikan Kecepatannya 15 Intensitasnya 10 Pilih checklist Sekarang kalian bisa ke titik beat yang ke enam Pilih efek video, pilih pesta, pilih flash hitam, pilih checklist Durasinya sampai titik beat yang ketujuh Pilih sesuaikan, kecepatannya 100, pilih checklist Salin efeknya simpan di titik beat ke satu dan kedua di foto yang kedua Sekarang ke titik beat yang ketujuh Pilih efek video, pilih dasar, pilih cermin Pilih checklist Durasinya sampai titik beat yang kedelapan Salin efeknya simpan di titik beat 9 dan 10 Sekarang di titik beat yang ketujuh Pilih efek video, pilih pesta, pilih hayalan 2, pilih checklist Durasinya sampai titik beat yang ke sepuluh Yang terakhir kalian bisa ke akhiran Klik tanda plus Masukin penutupnya, pilih tambah Nah ini videonya udah jadi Kalian tinggal koreksi aja Untuk hasil akhirnya ada di deskripsi Karena disini copyright Oke segitu dulu tutorial dari aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax